Mengkaitan akhirat ini kan kita mengalami proses yang sangat panjang Akhirat ini dimulai setelah peniup terompet yang kedua Terompet yang pertama itu kan mati ini Semua makhluk mati Ilaman insya Allah Kejuari orang yang dikerjakan insya Allah Ini cuma empat Malaika Jibril, Mikael, Isrofil, Izro Setelah peniup pertama, Mboten meninggal Empat ini Allah jelas suara mati Setelah itu, tapi empat ini akhirnya juga mati Semua yang punya ruh pasti mati Setelah itu mati semua Jarak 40 tahun baru ditiup yang kedua Malaikat Isrofil yang bagian terompet Malaikat Isrofil ini mulai pertama kali diciptakan oleh Allah Langsung dikaiti terompet Terompetnya gede banget Ini gede banget Seorang disebul langsung hajur Suaranya yakin banter Ini orang mau apa-apa Malaikat Isrofil sebagian yang terompet Ini begitu diserahnya terompet Begitu diciptakan oleh Allah Ini terompet langsung dipangku Pucuknya terompet itu dimut Pun dimut Terus Malaikat Isrofil ini selalu melihat ke Ares Nunggu perintah kapan ini nyebut Jadi saya ini ini puas dimut Moga-moga Corona tidak dikakakannya Kalau samar dikakakannya Terus mahim Saya itu dikakakannya Ini yang harus kita keterangannya seperti itu Jadi sangking Malaikat ini kan Selalu paat dengan apa yang diperintah Tugas menyiap terompet Ini nyebut Begitu dikakannya tugas Tugas menyiapkan perintah Saya itu nyebut Di pangku Nyawan dan Ares Kapan perintah nyebut ini Ini itu perompet pertama Disebut Sejarah 40 tahun Baru terompet kedua Menghidupkan makhluk Semua dihidupkan Menungso Malaikat Jika menyiap kewan Jin Dihidupkan Dan semua Malaikat kan jelas gak dikisap Menungso Jin Hewan itu ada yang dikisap Cuma Hewan itu mengikir Setelah dikisap Dia akan dihancurkan Ku Ku nitu Turopan Semua Ayo Jen dan menungso Ini yang dimintai pertanggungjawaban Imah binar Imah bin jannah Ada yang di suargo Ada yang di nerokok Jadi setelah dibangkitkan diberi roh, nanti jenengan kita ini dikirim ke nororo maksar disitu mengik buku catatan kita ini kan gadah malaikat sejenengan roket atik termasuk malaikat hafaduh ini selalu mencatat mulai jenengan semua hidup ada yang mengatakan yang ditulis ini yang mempunyai nilai pahala dan menilai doso sehingga enak nilai ini sama sekali tidak ditulis turu kan gak nyampok-nyampok gak ditulis kecuali turu ini niat ibadah kan jadi ibadah ditulis woyki turu niatengku arekta haju woyki turu membaca-mbaca doa woyki turu dalam posisi tidur orang ini seperti orang yang dikir turu ini woyku pada posisi dikir woyki turu ini jenenan dikir-kir selain yang ada nilainya ibadah dan tidak ada nilai masyarakat woyki turu ditulis setelah jenengan mengkesedo buku catatan ini dikalunni dikculuni di jenengan malaikat itu ngedenni dikunduri sehariannya ni jenengan panjang tugasnya ngawal di jenengan melihat jienengan tiang saya malaikat itu dikunduni melihat jienengan tiang buku ini melihat jiwat saya malaikat itu melakati selama waktu di kuburan waktu di kuburan woyki turu ini mengatakan buku catatan itu setelah orang meninggal buku catatan itu disimpan di bawah gedung yang terletak di bawahnya harus, nanti ketika manusia ini dibangkitkan eh, manusia ini dibangkitkan gedung ini mungkin ada angin yang bertiup, saat anak-anak itu harus buku catatan yang jenengan itu mungkin mabur menggulikan jenengan biar mbak, biar mbak, menggulikan jenengan setelah sampai itu menggulikan jenengan, diambil karena mau ikat, mungkin dikaknik dikaknik, 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 dikaknik ini ada orang-orang maksar seperti itu dungu tidak ada orang-orang maksar orang, dikaknik, dikaknik dikaknik, dikaknik, dikaknik sampai 150 ribu tahun orang-orang maksar ini ada proses kisah terakhir, itu mungkin dikaknik, 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 dikaknik jenengan, dikaknik, dikaknik ini, jasrun mamdudun alamat ini jahannam jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam jadi jembatan yang terletak begini ya neraka ini bayinal maukif walzana neraka ini terletak di antara ini padang masar dan surga ini padang masar bagaimana, suarga bagaimana neraka untuk menuju surga ini kembali jembatan jembatan yang ini buatan itu jembatan merah buatan itu jembatan ini ini ada ku minasakri luwe lembut dibangnya rambut ahadu minal saiki luwe landep dibanding ini pedang wantar semangatakan wa huwa misrul Musa jembatan ini landepi kayak Musa jadi Musa ini ku alat yang ngerik jenggot latihnya ngerik jenggot, silet landepi jembatanku terus ngantar ini mulanya mungkin wantar semangat melangkah satu jenggot langsung jenggot ini siapa? ini adalah orang yang nanti keluar dari neraka paling terakhir ini kan tetap keluar pak ya ini keluarnya paling terakhir wantar semangat jenggot jenggot ini mungkin orang yang pertama keluar dari neraka dan ya ini kan orang ingin repot-repot nguot ingin repot-nguot atau ingin? tidak repot? ingin tidak repot ya diantaranya sebagai jamaah di masjid sebab masjid itu mengkeda di kendaraannya ketika ini kan dibangkitkan dari kubur dijemput oleh masjid lewat dengan orang-orang maksar jadi orang segep jamaah itu mengkeda di kisab yang kulujana atau mengkeda di kisab melebus warga tanpa di kisab orang-orang di kisab itu harus merokok lewat ini langsung luat seperti kilat yang nyam ini insya Allah orang itu di rumah masjid ini tapi itu tahun piro ketemu ini jadi jamaah itu mengkeda di kisab itu gak pengen berpetualang mereka ini ini kalau ngaji aku akbar bentangan ini ini aku nyampe ini bentangan dari mulai orang-orang maksar sampai ke surga ini ada tujuh pos setiap pos ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaannya sekilas tetap seputar masalah keimanan pengiranmu apa itu itu yang terlalu yang terlalu itu ini setiap pos itu ditempuh dengan jarak perjalanan 3000 tahun pos ini itu itu yang terlalu selikur yang tahu itu itu yang terlalu itu yang terlalu jadi yang terlalu seperti latihan ini ngerok jenggot ibu ngerok dream masih si lep si lep dan yang ini yang itu itu yang itu Terima kasih.